Sebelum ke kantor KPUD Jawa Barat, pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi terlebih dahulu menggelar deklarasi di Gedung Sabuga Bandung, Jawa Barat. Deklarasi ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Hidayono dan Ketua Umum Partai Gulkar Erlangga Hartalto. Deklarasi pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi di Gedung Sabuga Bandung, Jawa Barat ini yang dihadiri ribuan kader dan simpatisan partai ini, diawali dengan kesenian khas Jawa Barat. Tidak hanya kedua pasang calon, Ketua Partai yang mendukungnya juga turut hadir yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Hidayono dan Ketua Umum Partai Gulkar Erlangga Hartalto. Dalam deklarasinya, kedua pasangan calon akan berupaya menyetarakan pendidikan, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Calon wakil belomur, seorang pemuda cerdas dan pekerja keras. Dan yang saya banggakan, seluruh kader Partai Demokrat Tentokan. Terima kasih atas kehadiran dan hubungan anda semua. Sebagai spirit perjuangan kita, ketika pemilu apapun judulnya, saya selalu meminta, jangan kau buatkan kaos tipis yang harganya Rp. 5.000 untuk rakyat. Karena disitulah penghormatan, kaos dan jaket yang mahal yang kau pakai, sering kau buka seiring dengan kekecewaan yang kau milih. Ketika kaos musuh berharga Rp. 5.000 itu, berpuluh-puluh tahu melekat pada badannya. Kalau partai menghormati kadernya, belikan kaos yang terbaik untuk para partai. Yang belum baik, harap diperbaiki. Itulah indahnya kepemimpinan. Itulah indahnya pembangunan, kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Insya Allah, Bapak berdua bisa menjaga yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang belum baik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, tadi Pak Erlangga sudah menjelaskan agenda, program, kebijakan, sasaran, apa yang mesti dicapai oleh Jawa Barat lima tahun mendatang. Saya titip saja sebagai pemimpin, ada tiga hal. Pertama, Kang Deddy Mishwa dan Kang Deddy Mulyadi harus sangat menyayangi rakyat. Jangan hanya di ucapan, tapi di hati. Dekatlah dengan rakyat di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan sayang dan dekat mengerti apa persoalan mereka.